Jembatan Gantung di Repasan Oke teman-teman, saya akan coba naik ke Kampung Girepasan Sebelahnya itu sebenarnya tidak terlalu tinggi ya terap-terapannya, jadi enak Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, terima kasih Oke teman-teman, ini area parkirnya sangat luas sekali Dan saya parkir di situ motor Oke, kita akan jalan ke sana ya, ke arah lokasi Matahirnya sudah nampak Itu juga tempat parkir Nah ini kalau mau wisata gondola ya teman-teman Tapi masih tutup Nah ini gondolanya teman-teman, jadi disini ada wisata gondola Terus disini banyak sekali ya kayak warung-warung gitu Tukut, apa namanya, Risto-Risto gitu Tapi masih pada tutup Di bawah sana juga ada Kalau ini yang gondola wisata Terus yang disana itu ada lagi gondola yang dipakai untuk warga Untuk ngangkut barang-barang gitu Sebelah sana itu adalah tulisan Girepasang yang sangat legend Sangat viral sekali teman-teman Awal tahun kemarin itu Untuk wisata gondola itu tiketnya Rp60.000 untuk 4 orang Tapi masih tutup Jalur perjalanan kaki Perjalanan kaki ke Girepasang Coba kita kesini Berarti turun kesitu ya Oke kita akan coba jembatannya dulu aja teman-teman Disini banyak sekali kedai-kedai Nah ini motor Bisa sampai sini ya Tadi saya parkirnya di bawah sana Nah kalau yang ini adalah gondola yang lama ya teman-teman Disini Gondola tradisional Jadi dia membawa barangnya ke arah sana Nah kesana ya Ini yang gondola yang tradisional Motor sampai ke teman-teman ya Oke teman-teman kita akan turun Kita akan menjajal Jembatan ini ya Namanya juga jembatan suspension bridge ya Nah jadi kayak goyang-goyang begitu Goyang-goyang gimana begitu Nah ini di kanan-kirinya Banyak Anu ya apa itu Jurang-jurang ya tebing-tebing gitu Ngeri juga Karena anginnya gede juga disini Ikan-teman 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 selamat menikmati masih sepi teman-teman yang ditulisan sana itu tulisan gear pasang disini banyak kedai-kedai yang sedang dibangun ya ada istana balon di sebelah sana nah ini adalah wujud dari gondola tradisional teman-teman sebelum ada gondola wisata yang sekarang nah jadi ini pakai mesin motor ya buat narik barang jadi ini untuk membawa barang terus sama orang aja sama orang tapi sedikit saja begitu loh mungkin orangnya cuman satu buat jagain barangnya nah itu dari arah sana dibawa ke sini daripada jalan kan jalan lewat jembatan situ nah di bagian sini ada semacam cafe begitu ya cafe terus ini tadi saya parkirnya ada di area sana jadi di seberang jurang ada cafe nah disini ada tempat bermain yang bola-bola begitu balon-balon kok bola-bola terus ada kedai juga disini istana balon jadi anak-anak bisa main disini terus disini ada juglo mungkin ini kedai juga ya terus ada beberapa gasebo nah ini adalah tempat gondolanya mendarat teman-teman jadi gondola yang dari arah sana dari arah sana itu mendaratnya ada disini mendarat berhenti ya mendarat nah itu orang-orang sudah pada mulai datang pengunjungnya sepertinya saya yang pertama kali ditulang kesini nah dan ini adalah sign nature signnya dari kirpasang oke teman-teman saya akan explore ke arah sini kiri ke arah bisa Tegal Mulyo jembatan gantung gear pasang baru diresmikan tahun 2021 kemarin kita akan coba naik kesini teman-teman barokah gantung gear pasang selamat datang di kampung gear pasang geligir sepasang 1001 tangga oh ini yang kesana itu tembusannya yang diarah sana itu teman-teman masjid komah lawas oke teman-teman saya akan coba naik ke kampung gear pasang bismillah assalamualaikum tapi mungkin enggak jauh-jauh banget ya cuman di ujung-ujung sini aja pengen lihat eh kayak pemandangannya aja sih dan ini kayaknya banyak sekali gede-gede atau warung-warung begitu teman-teman disini tuh lihat banyak sekali kan gede-gede ini memang rumah-rumah warga yang dijadikan kayak rumah-rumah makan gede-gede begitu dan sekarang suasananya masih sepi nah sekarang baru pukul 8 lebih 10 nah ini saya sudah turun teman-teman jadi menuruni kampung gear pasang sebenarnya yang rame itu cuman di pinggir-pinggiran sini kalau masuk ke kampungnya ya cuman seperti kampung biasa itu jembatannya jembatan yang viral nah saya akan coba melewati jalur seribu anak tangga teman-teman jadi lurus kesini kalau ke jembatan itu ke arah sana tadi saya datang nah saya mau coba nah ini seribu satu tangga disini ada juga sendang kalipakis coba kita lihat ya kalau dilihat dari bangunannya itu memang masih relatif baru ya tuh atap-atapnya juga masih baru tapi kalau hari weekdays kayak gini itu tidak begitu rame tidak begitu rame teman-teman nah di atas itu juga ada kedai nah ini juglo yang tadi tidak begitu rame sih kalau hari weekdays kayak gini untuk jalan turun itu sudah ada terap-terapan anak tangga seperti ini teman-teman tapi kalau musim hujan itu kayaknya licin soalnya ada lumut-lumutnya gini di pinggir-pinggir dan coba lihat tuh pemandangannya keren banget kan apalagi nanti kalau pas di bawah terus kita lihat ke atas begitu kelihatan tebing-tebingnya itu kelihatan banget sayang ini mataharinya dari arah sini jadi dia anu agak gelap sekarang sih turun ya nanti kalau pas naik wah naiknya disana itu lho ada anak tangga yang ada warna-warninya itu jadi mungkin video ini akan lumayan panjang ya teman-teman soalnya saya bener-bener mau explore full begitu semua tempat-tempatnya di bawah sini di atas sini ada tanaman-tanaman yang merambat-rambat gitu ada bekas longsor mudah-mudahan tetap ada jalur jalurnya ya wah harus merunduk-runduk teman-teman 800 apa artinya 800 anak tangga masih melewati jalur 1001 anak tangga nah ini sepertinya disini sudah mulai rimbun sudah mulai rimbun teman-teman ini kayak sudah mendekati dasar dasar jurang begitu terus tadi ada apa ya namanya sendang wah tetap enggak kelihatan ya anunya jembatannya karena tertutupin oleh anu pohon-pohon banyak pohon pakis di sekitar sana dan coba lihat tinggi banget ya trekking sekalian olahraga nah kita sudah sampai di tempat yang paling dasar ini ini aliran sungai dari teping dari jurang ya cuman ini sedang enggak ada airnya teman-teman sedang asat ini tuh jurangnya tepingnya keren banget nih sebenarnya oh ini mungkin sendangnya ini sendangnya jadi sendang itu kayak semacam mata air kalau basah jala itu belik belik gitu nah sekarang kita naik inilah bagian ter bagian ter indah dari perjalanan untuk anak tangganya itu sebenarnya enggak terlalu tinggi ya terap-terapannya jadi enak sebenarnya dibuat rata juga bisa cuman mungkin karena biar enggak kepleset gitu punggungan punggungan di sebelah sana sudah mulai kelihatan jadi saya udah ada di daerah yang tinggi lagi nih teman-teman nah ini udah sampai di undang-undang yang ada warna-warnanya ini ban ban dicat jadi kemungkinan udah hampir sampai uh ngos-ngos juga nih tuh itu tulisan giri pasang dan itu jembatannya pemandangannya sangat indah teman-teman tapi ada satu yang disayangkan gunung merapinya enggak kelihatan karena tertutup oleh kabut nah ini munculnya atau jadulnya jadulnya saya nanti di dekat gundul lain teman-teman ini gundul lain jalur gundula nah disini di dekat jalur gundula tuh banyak sekali nyamuknya nah sekarang udah lumayan rame nih oke saya akan balik ke parkiran motor saya tadi dikatan kemudula 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 Terima kasih.